Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to new beauty dari channel with me Novia di video kali ini teman-teman Novia ingin berbicara tentang SPF ya dimana SPF itu penting banget atau yang namanya si sunblock atau yang namanya juga sunscreen ya yang pasti-pasti di dalam sunblock itu ada SPF nya ya kan Nah kenapa penting banget kita pakai SPF dimana si SPF ini itu wajib kita pakai apabila kita tidak ingin mengalami problema yaitu adalah flek pada wajah ataupun mengalami rusaknya kulit wajah kita sehingga menyebabkan penuaan dini pada wajah dan juga dapat mengalami yang namanya kusam dan juga burning kulit itu terbakar yaitu lemah merah dan terjadinya iritasi pada kulit ya kan Nah jadi si SPF ini wajibnya sih baiknya digunakan dari dimulai usia 20 tahun jadi teman-teman yang usianya masih 20 tahun nih mungkin Novia sarankan udah mulai pakai sunscreen ataupun pakai sunblock dimana mungkin di usia 20 ini pasti lagi aktif-aktifnya tuh siang hari beraktifitas suara wiri kesana kemari gitu ya sehingga Novia rasa wajib menggunakan si sunblock dimulai dari usia 20 tahun sedangkan di usia 30 tahun mungkin nanti sunblocknya itu akan ada penambahan di dalamnya yaitu adalah kita cari produk-produk yang mengatasi problema yang dihadapi ataupun di dalamnya ada kandungan anti aging yang sangat tinggi sehingga dapat membuat si kulit wajah yang berusia 30 tahun itu lebih terjaga dan terlindungi kemudian sebelum itu Novia akan bercerita juga nih kita tuh pakai yang SPF 15 atau kita pakai SPF yang 30 atau kita pakai SPF 50 karena ternyata banyak banget ya pilihannya anyway sebelum Novia akan lanjut mengomongin si SPF 15 30 sama 50 Novia akan berbicara dulu tentang yang namanya si SPF tadi yang pertama adalah SPF ini adalah singkatan dari Sun Protector Factor nah kemudian si Sun Protector Factor ini biasanya adalah untuk mengatasi atau melindungi dari UVB maupun dari UVA mungkin sering denger dan sering baca tuh ya apa sih sebenarnya si UVB maupun si UVA ini nah ternyata si UVA ini dapat menyebabkan kulit kita itu menjadi rusak terkena panas matahari atau dari senatannya itu ataupun dari cahaya ultraviolet tersebut menyebabkan kulit kita ini dapat terjadinya kerusakan pada kulit wajah ya kemudian yang kedua dapat terjadinya penuaan dini pada kulit nah sedangkan si UVB ini adalah lebih kepada terjadinya burning efek burning atau terbakarnya kulit sehingga kulit tadi menjadi memerah kemudian kulit tersebut dapat menjadi lebih gelap ataupun terjadinya kusam sehingga kemudian mengakibatkan mulai tumbuh dan terlihatnya flek-flek pada wajah ya Nah apabila kita sedang kita dapat menghindari sebenarnya si Mas Novia kita dapat menghindari dari si UVB apabila kita di dalam ruangan ataupun di tempat teduh maupun kita di dalam rumah akan tetapi ternyata kita tidak dapat menghindari UVA walaupun kita dalam ruangan walaupun kita dalam tempat teduh jadi kita wajib menggunakan si sunblock tersebut ya kita wajib menggunakan si sunblock tersebut apabila kita di dalam rumah sekalipun dimana sinar matahari ataupun ultraviolet tersebut tetap masuk ya ke dalam rumah Nah itu tadi tadi apabila kita berbicara tentang UVA dan UVB Nah apabila kita di luar rumah ya di luar rumah dengan siang hari di siang hari kita beraktifitas kita tidak menggunakan si sunblock sama sekali kita tidak menggunakan sunscreen sama sekali selama untuk teman-teman yang memiliki jenis kulitnya cerah ataupun putih itu dapat bertahan kurang lebihnya hanya 10 menit ya apabila kita tidak menggunakan sunblock itu cuman kita bisa itu 10 menit sedangkan buat teman-teman yang memiliki jenis kulitnya sedang ya ataupun saw matang ya ataupun kuning itu dapat bertahan tanpa sunblock di luar sana itu adalah 15 menit saja sedangkan yang ketiga itu adalah apabila teman-teman memiliki jenis kulitnya gelap itu dapat bertahan kurang lebihnya 20 menit tanpa menggunakan sunblock akan tetapi setelah jangka waktu tersebut maka sinar matahari tersebut atau ultraviolet tersebut sudah dapat membuat efek yang mempengaruhi kulit teman-teman sehingga dapat terjadinya kulit tadi terbakar dapat terjadi kulit tadi menjadi kusam kulit tadi menjadi teriritasi ya karena terkena sengatan matahari langsung nah selanjutnya itu adalah mengenai SPF dimana si sunblock ini pasti di dalamnya itu selalu ada SPF nah apakah kita akan memilih SPF 15 ataukah kita akhirnya memilih SPF 30 ataukah kita akhirnya memilih SPF 50 karena begitu banyak sekali di luar sana kita menawarkan dengan macam-macam SPF ya ya kan Nah jadi yang ingin Novia sampaikan di sini adalah yang pertama adalah SPF 15 jadi sebenarnya SPF 15 ini adalah kita kalikan dengan 10 menit dimana 1 SPF itu bisa bertahan kurang lebihnya untuk kita tidak tidak terkena gitu ya tidak terkena atau melindungi kita dari ultraviolet ini kurang lebihnya adalah 1 SPF itu sama dengan equals to sama dengan 10 menit ya jadi kalau misalnya 15 SPF 15 berarti kurang lebihnya kita SPF tersebut dapat melindungi kita kurang lebihnya adalah sebesar 150 menit ya 150 menit itu dari 15 SPF dikali dengan 10 menit kemudian dari tersebut dari 1 SPF tersebut itu kita akan terlindungi ini adalah kurang lebihnya selama kurang lebihnya adalah 93% ya 93% nah jadi kalau bicara 150 menit itu adalah equals dengan 2 jam setengah ya dia dapat melindungi kita 2 jam setengah dan kemudian setelah 2 jam setengah tersebut wajibnya kita akan reapply lagi atau kita menggunakan lagi si SPF tersebut dimana si sunblock tersebut ya dimana ternyata fungsi sunblock ini setelah berkurang nah kemudian yang kedua adalah SPF 30 kalau SPF 30 itu berarti 30 dikali dengan 10 menit nah jadi si SPF 30 itu kurang lebihnya dapat melindungi kulit wajah kita itu equals dengan kalau kita lihat berarti 60 300 menit 300 menit kurang lebihnya sama dengan 5 jam ya 5 jam nah kalau berbicara 5 jam sebenarnya sih nggak akan se-efektif selama 5 jam ya kan kalau novia rasa sih mungkin efektif-efektifnya kurang lebihnya 3 sampai dengan 4 jam aja nah jadi kita pun tetep harus reapply lagi kita harus menggunakan lagi kita ulangi lagi menggunakan si SPF tersebut nah kalau teman-teman tanya lagi ini dapat melindungi kita itu kurang lebih berapa persen sih ini dapat melindungi kulit kita dari si UVB ini adalah kurang lebihnya 97% ya jadi dia akan memiliki 4% lebih tinggi daripada si SPF 15 nah sedangkan yang sekarang lagi ramai banget di pasaran sana adalah yang menggunakan SPF 50 SPF 50 itu kalau tadi kita menghitung lagi nih dengan hitungan awal tadi adalah 50 dikali 10 menit jadi kurang lebihnya ternyata disitu ada 500 menit nah kalau bicara 500 menit itu berapa jam ya equals mungkin novia rasa sekitar 7 sampai dengan 8 jam akan tetapi balik lagi tadi novia sampaikan mungkin efektifnya nggak akan sepanjang 5 sampai 7 sampai dengan 8 jam let's say kita bicara efektifnya adalah sekitar 4 sampai dengan 5 jam sehingga teman-teman harus mengulang kembali menggunakan si SPF 50 tersebut nah berapa persen si SPF 50 ini dapat melindungi kulit kita dari sengatan panasnya matahari tersebut atau dari UVB nah jadi si SPF 50 ini dapat melindungi kita itu adalah 98% jadi hanya 1% bedanya dengan si SPF 30 akan tetapi kalau bicara durasinya si SPF 50 ini bisa lebih panjang durasinya melindungi kulit wajah kita dari si SPF 30 sehingga kita nggak reapply nya itu let's say kita misal dalam 1 hari kita bisa cukup 1 kali kita ulang lagi penggunaannya ya kita aplikasikan sekali lagi akan tetapi kalau kita menggunakan yang SPF 30 mungkin dalam durasi 1 hari itu kita bisa menggunakan harus diulang lagi itu adalah 3 kali sedangkan kalau kita menggunakan SPF 15 maka kita akan bisa menggunakan per 2 jam sekali wow mesti rajin ya pakai SPF 15 karena harus 2 jam sekali nah kemudian kita itu harus menggunakannya itu ternyata nggak cuma harus yang ada SPF ya SPF itu ternyata nggak cukup kita harus ternyata plus dengan PA karena si PA dengan SPF biasanya ada SPF garis miring ada PA++ nah si PA++ ini inilah yang akan melindungi kita dari si UVA ya nah biasa Navika mungkin kasih contoh nah disini disini tuh di kemasan ini kayaknya di kemasan ini ada tulisannya 50++ dan juga ada PA++ jadi bahkan disini adalah PA++ jadi PA++nya sampai 4 kali jadi ada yang PA++ cuma 2 ada juga yang mungkin dia menulis adalah PA++++ 3 dan ada yang menulis PA++++ sampai 4 apa sih maksudnya sih dengan Novia kalau yang sampai 4 nah tadi yang Novia sampaikan lagi ada yang durasinya mungkin 1 jam ada yang durasinya 2 jam 3 jam bahkan sampai dengan 4 jam jadi Novia bisa sampaikan tadi ini adalah satu produk ya yang dapat melindungi SPFnya lumayan panjang ini adalah satu contoh produk yang SPFnya bisa melindungi lumayan panjang karena ada plus-plusnya panjang tuh ya sampai 4 oke anyway terus udah gitu penggunaannya penggunaannya itu kalau kita menggunakan si SPF ini jangan tipis-tipis jangan takut-takut gitu ya karena penggunaannya sedikit kita hanya menggunakan sedikit banget sehingga akhirnya tidak merata di kulit wajah dan tidak banyak gitu dan akhirnya tidak melindungi keseluruhan dari kulit wajah teman-teman so better menggunakannya lebih banyak jadi kalau bagusnya itu kurang lebihnya berapa banyak yang kita gunakan nah mungkin disini Novia bisa kasih contoh wait ini adalah produk tadi ya produknya tadi ini teman-teman bisa menggunakannya adalah kurang lebihnya 2 sampai dengan 3 cm jadi Novia sarankan gunakanlah 2 sampai dengan 3 cm ya nah 2 sampai dengan 3 cm jadi kurang lebihnya yang banyak nah kurang lebihnya agak banyak 2 dengan 3 cm itu seruas apa sih kan Novia nah kalau Novia bisa tarik di jari kelingking aku wait kita ukur pakai jari kelingking biar gampang nih shoot shoot nah kurang lebihnya sejari keluas jari kelingking ini dari atas sampai sini itu adalah 2 cm nah 2 cm itu setara dengan 2 gram jadi kalau teman-teman yang menggunakan ini Novia rasa dengan 2 cm ya di ujung ruas jari sampai dengan ke sini ini adalah 2 cm setengah nah kalau wajah teman-teman mungkin diperkirakan oh kayaknya mungil-mungil aja nih kayaknya 2 cm cukup gitu ya tapi kalau wah kayaknya wajah pun lebar banget tuh kayaknya harus lebih dari 2 cm jadi harus 2 cm setengah jangan takut pakai aja banyak-banyak karena itu lebih penting dimana itu akan melindungi kulit teman-teman sekalian oke demikianlah tadi video Novia kali ini yang berbicara panjang kali lebar tentang SPF tentang sunblock, sunscreen, UVA dan UVB yang ternyata si sunblock ini wajib banget kita gunakan kalau kita nggak mau kulit wajah kita cepat menua atau terjadi penuaan dini bahkan akhirnya menjadi trouble yang sangat sulit banget diselesaikan yaitu adalah flag pada wajah thank you for watching jangan lupa untuk subscribe New Beauty Diary Channel sampai jumpa bersama Novia di video-video yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye bye beauties selamat menikmati